Buat sejumlah lahan pertanian mengering, tanaman padi milik para petani mengalami gagal panen. Di kota Sukabumi sedikitnya 2 hektare lahan pertanian kekeringan. Seluruh lahan yang terdampak akan difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan asuransi. Tiga bulan lebih hujan tidak turun di kota Sukabumi. Sejumlah lahan persawahan milik para petani mengering. Tanaman padi juga gagal panen dan berhenti tanam. Di kota Sukabumi sedikitnya 2 hektare lahan pertanian kekeringan. Petani yang lahannya terdampak kekeringan akan difasilitasi pemerintah untuk mengklaim asuransi tanaman mereka. Asuransi setidaknya bisa meringankan beban kerugian para petani. Musim kemarau ini kita memang ada kekeringan. Tapi hanya 0,01 persen dari 1.484 hektare itu hanya 2 hektare. Nah itu juga sudah di 2 hektare. Kemudian total ya ini tersebar. Jadi tidak di satu lokasi ya diperkirakan sampai ke 2 hektare. Dan ini juga sudah diklaim karena mereka sudah ikut asuransi. Jadi kemarin itu kita fasilitasi untuk yang kekeringannya itu untuk mendapat penggantian dari asuransi. Lahan kekeringan dan gagal panen ini tidak akan berdampak pada produksi padi di Sukabumi. Pasalnya luasan lahan yang kekeringan hanya sedikit. Budistiawan, Bandung TV